Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan buat roti susu kental manis atau roti SKM yang sangat lembut tanpa menggunakan pelembut roti atau brood improver tanpa telur tanpa ulen dan tanpa mixer nah roti ini akan tahan lembut selama 3 hari tapi kalian harus ingat juga setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing juga tergantung jenis roti yang akan kita buat ya gimana caranya? kalian ikuti aja tutorialnya sampai selesai sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, aktifnya, juga komentar nah kita gunakan tepung terigu praten gigi kemudian bisa maka selamat menikmati 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 Nah ini takaran sendoknya tuh Jadi 1 takaran sendok terigu itu kurang lebih sebanyak 10 gram Nah ini gula pasirnya juga seperti ini Tidak munjung tapi cembung aja Dan 1 sendok teh lagi instan Boleh merk apa aja Masukkan garam Jadi ini metodenya kita campur semua menjadi satu All in one ya Kemudian aduk Kemudian masukkan susu Ini mau meji tuangkan setengah dulu Kita tambahkan dengan telur Telurnya kita campurkan dan dikocok jadi satu dengan air susu Agar tercampur rata Nah kemudian kita masukkan seluruh cairannya Dan ini margarin yang udah dicairkan Kalau dalam keadaan hangat gak masalah Nah ini terus kita aduk semuanya Semua bahan udah jadi satu Kita gunakan tangan yang bersih tentunya Ini apalah namanya kalau bukan diulen ya Dicampurkan jadi bukan diulen juga Jadi nanti ada yang bilang loh Tetap diulen ternyata ya enggak Bukan ya ini bukan diulen tapi dicampurkan Nah masih agak melekat-lekat Itu enggak masalah Diulen dengan enggak Kalau diulen itu kita menguleni dari awal sampai akhir Tapi ini akan kita istirahatkan yang pertama selama 20 menit Tapi ternyata karena disini cuacanya hujan dan dingin Tidak ada matahari Ini tidak terlalu mengembang dengan sempurna Walaupun udah 20 menit Ini tangan sebaiknya kita basahi dengan air Agar adonannya tidak melekat Tapi ya udah lumayan Udah lumayan Apa ya Kenyal-kenyal gitu Kalian nanti bisa merasakan sendiri Tapi pengembangannya itu agak lama Bagaimana caranya Nah disinilah tipsnya Jadi rebus air sampai mendidih Kemudian letakkan dalam wadah seperti ini Ini airnya panas ya Kalian bisa lihat uapnya Nah jadi mau menggisih asati dengan cara seperti ini Enggak menyangka tadi kalau mengembangnya lama Kemudian kita letakkan Mangkuk yang berisih dok Kemudian kita tutup lagi Dan istirahat selama 20 menit Yang kedua dengan rendaman air panas Nah kalau gak pakai air panas ini Karena udara dingin itu Lebih-lebih dari 20 menit Coba kalian lihat Ini setelah 20 menit Hasilnya cukup melembung Kalau gak pakai air panas ini Bakalan lama Karena udaranya dingin Nah sekarang Tangan kembali kita basahi sedikit dengan air Kita kempiskan lagi Nah kita bulatkan Untuk yang kedua kali ini Taburi dengan terigu secukupnya Kebukan dengan arah membulat Seperti itu kalian bisa lihat ya caranya Lanjutkan lagi Ini akan kita proofing yang terakhir Masih menggunakan rendaman air panas yang tadi ya Ini setelah 20 menit Berjalan dengan lancar Lihat hasilnya Sangat cantik Permukanya mulus dan mengembang Nah loyang Olesi tipis aja dengan margarin Kemudian taburi dengan tepung Dan ini adonannya kita kempiskan Sebelumnya kita taburi papan kerja Dengan sedikit tepung terigu Kemudian bagian permukaannya juga Dan akan kita bagi menjadi 6 bagian Ini pun sesuai selera aja Kalian mau buat berapa banyak bulatannya Seperti biasa Setiap bagian kita bulatkan Seperti itu caranya Tutup rapat pada bagian bawah Bagian halus Taruh pada permukaan atas Rounding dengan sedikit tepung Itu pada meja kerja ya Dan letakkan pada loyang Jadi kalau permukaan roti kalian itu Halus mulus Hasilnya juga akan halus mulus Setelah ini sebelum kita kukus Seperti biasa lagi Kita tutup dulu Biarkan mengembang 2 kali lipat Kurang lebih 45 menit Sampai 1 jam ya Nah siapkan untuk bahan olesan Ini air susu Dan satu tips Agar warnanya tidak pucat Karena ini dikukus Mau meji tambahkan Satu tetes pewarna kuning Tapi ini opsional aja Kenapa ditambahkan warna kuning Karena kalau dikukus itu Warnanya akan pucat Nggak seperti di oven Kecoklatannya Agar lebih cantik dan menarik Taburi dengan gula palm Ini juga opsional saja Nah siap Akan kita kukus saat ini Api belum kita nyalakan Kalian Tolong perhatikan Untuk air kukusannya Jangan terlalu banyak Kira-kira aja Untuk mengukus Selama setengah jam 30-35 menit Jika kukusan kalian Tidak ada pembuatan udaranya Bisa dilapisi Tutupnya dengan kain Nah ini saat ini Api belum dinyalakan Air masih dalam suhu ruang Jadi letakkan loyang Kemudian nyalakan api sedang Dan kukus selama 35 menit Setelah 35 menit Jangan matikan api Jangan langsung dibuka dulu ya Biarkan selama 5 menit dulu Di dalam kukusan Kemudian kita angkat Itu untuk menghindari Agar tidak keriput Nah ini saat masih panas Segera kita keluarkan Biar udara Tidak terjebak Di bagian dasar roti Dan rotinya tidak basah Ini di hasilnya Bagaimana cantik sekali ya Nah ternyata Gulanya melumer Seandainya di oven Gulanya akan mengkaramel Kemudian Olesi dengan margarin Dan Taburi aja lagi Dengan gula palem Agar tampilannya juga Cantik Rasanya juga Makin manis dan legit Ini di hasilnya Sangat tinggi Dan Ini benar-benar Sangat rekomen Kalian tidak akan menyangka Bahwa rasanya itu Dan Kalian bisa lihat teksturnya Kalau di pencet-pencet Pencet-pencet Itu kembali ke bentuk semula Luar biasa Ini seperti di oven loh Rasanya Nih Seratnya terlihat Sangat halus Lembut Tentunya rasanya juga Seperti itu Ini walaupun udah dingin Tetap lembut Beneran Mama Eji gak bohong Karena Kita dalam Memberikan Testimoni itu Insya Allah Yang sebenar-benarnya Ya Apabila kalian masih Mengalami kegagalan Coba lagi Karena tidak setiap tangan itu Bisa sama Perlu jam tayang yang tinggi juga Tapi kalau satu kali Mencoba terus berhasil Alhamdulillah Ya Yang penting semangat Tidak patah Arang Bila gagal Pasti bisa Apalagi kalau udah bisa sekali Kalian akan mencoba Membuat roti ini Terus-menerus Seperti Mama Eji Oke ya Itu kalian bisa lihat hasilnya Ini bener-bener Sangat luar biasa Tanpa oven Tanpa emulsifier Rasanya itu Tetap lembut Dan juga Tanpa ulen Oke Bagaimana Ini sangat mudah banget Kalian kudu coba Selamat menikmati 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 Selamat menikmati